Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Repa Oktaviani dari kelas 1143 akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia yang berjudul Kedatangan Jepang ke Indonesia Pada 8 Desember 1941 Jepang menyerbu pangkalan Laut Amerika Serikat di Fort Harbour Serangan terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik Kemudian, aksi penyerangan ini berlanjut ke kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia Bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium Sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik Pada Januari 1942 Jepang mendarat dan memasuki wilayah Indonesia Tentara Jepang ini masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku Dan pasukan Australia berusaha menghalangi tapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai Jepang bersamaan dengan Balikpapan Yang mana pada saat itu bangsa Belanda masih berada di Indonesia Melihat serangan itu, sekutu tidak tinggal diam untuk menghalangi gerak invasi tentara Jepang Blok sekutu yang terdiri dari Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk komano gabungan tentara serikat yang disebut ABDACOM American British and Australian Common yang bermarkas di Lembang Namun kekuatan ABDACOM tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan Dalam pertempuran di Laut Jawa Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda-Inggris yang dipimpin oleh laksamana Karel Dorman Sementara itu, pada 1 Maret 1942 Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di tiga titik di Pulau Jawa yaitu di Banten, Indramayu, dan Bojonegoro Tempat-tempat tersebut memang tidak diduga oleh Belanda jika ternyata digunakan pendaratan tentara Jepang Dan pada tanggal 5 Maret 1942 Batapia jatuh ke tangan Jepang dan menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa Akhirnya, pada 8 Maret 1942 Jenderal Ter Forten atas nama komandan pasukan Belanda menandatangani penyerahan tak bersyarat kepada Jepang Penanda tanganan ini dilakukan di Kalijati Subang Penyerahan Belanda kepada Jepang kemudian dikenal dengan Kapitulasi Kalijati Kemenangan Jepang atas kutu disambut sorak-sorak gembira oleh rakyat Indonesia Baik, sekian presentasi dari saya Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap yang tidak sengaja Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih